Assalamualaikum, salam petualang. Ada bukit kecil di Majalengka yang katanya pemandangannya mirip sama di Raja Ampat, namanya Bukit Sanghyang Dora. Eh, bener gak sih? Emang di Majalengka ada laut? Biar gak penasaran, ayo simak video ini. Jadi, setelah selesai camping di Bendungan Jatigede kemarin, saya langsung tancap gas ke Bukit Sanghyang Dora, yang berada di Majalengka Timur, berbatasan dengan kota Cirebon. Lumayan juga hampir 3 jam berkendara, melewati panas, hujan, debu, macet, nanjak, turun, mogok. Eh, enggak deh kalau mogok mah, soleh soalnya motor saya mah. Tapi selama berkendara dari Bandung, Sumedang, sampai Majalengka, selain pemandangan indah yang bisa dilihat selama berkendara, juga banyak pengalaman, ilmu, dan teman baru yang didapat. Pas masuk area base camp, langsung parkirin Vespa, dan bayar 10 ribu buat retribusi parkirnya. Dan tiket parkirnya saya simpan baik-baik, karena nanti pas pulang bakal diminta lagi buat dilihatin. Terus base camp ini juga berbarengan dengan situs Cibaringkeng, yang menurut penduduk setempat syarat akan sejarah. Siap-siap mau menanjak ke puncak Bukit Sanghyang Dora. Sebelum mendaki, saya juga harus mengisi daftar hadir pengunjung dan bayar 15 ribu buat tiket masuknya. Bukit Sanghyang Dora ini memiliki ketinggian di sekitar 385 meter di atas permukaan laut. Kawasan base campnya ini termasuk pada dataran rendah di Majalengka. Dan untuk sampai ke puncaknya, masih harus melewati 4 pos. Saya memulai pendakian sekitar jam 4 sore. Dan cuaca waktu itu masih mendung dan sebelumnya juga hujan turun. Jadi trek pendakian lumayan licin dan basah. Cukup 15 menit saja untuk sampai di pos 1 dari base camp tadi. Ya, trek pendakiannya juga relatif mudah lah bagi yang terbiasa mendaki. Gak pakai istirahat, dari pos 1 langsung lanjut menuju pos 2. Menyusuri trek pendakian yang rapi yang tersusun dari bebatuan. Terus ada warung juga sih, tapi tutup. Mendaki gunung di kawasan dataran rendah merupakan pengalaman yang baru bagi saya. Saya yang terbiasa tinggal di dataran tinggi, merasakan ada rasa yang kurang nyaman terhadap suhu yang lumayan panas di sini. Sepertinya saya kurang mengantisipasi hal ini. Keringat keluar lebih banyak dari biasanya, dan baju yang saya pakai juga kaos biasa. Yang kalau sudah basah sama keringat, pasti lama keringnya. Ya, ini bisa dijadikan pelajaran sih buat teman-teman yang mau ke sini. Setelah sekitar 20 menit nanjak, saya sampai di pos 2. Area di sini rimbun sama hutan pinus. Tapi gak terlalu ngaruh sih sama panas suhu udaranya. Semakin sore, awan mendung semakin pekat. Gemuruh juga mulai terdengar iuh. Jadi, saya segera bergegas untuk menuju puncak. Bahaya juga ini kalau kehujanan di jalan. Dan patal banget karena saya lupa bawa jas hujan. Padahal ada di motor jasnya. Dari pos 3 sini, udah kelihatan. Langit udah mulai gelap, dan bendung udah dimana-mana. Hujan, guys. Hujan. Alhamdulillah. Akhirnya hujan turun juga. Untungnya pas hujan turun, shelter di pos 4 udah deket. Jadi, ada tempat berteduh. Hujannya lumayan gede sih. Belum petir sama anginnya juga ngeri banget. Terus, sendirian di shelter. Dan udah mau masuk waktu maghrib. Di gunung lagi. Mau ngeluh, tapi ini bagian dari bertualang. Pas hujan sedikit terdak, saya langsung bergegas menuju puncak yang sebenarnya gak jauh dari pos 4 tadi. Alhamdulillah setelah tidak hujan-hujanan ini berhasil menderikan tenda. Walaupun dengan kondisi basah kuyuk, tenda juga lumayan. Sedikit basah tadi. Jadi, udah dilap-lap sih. Jadi, lumayan lah. Sekarang ada sedikit kering. Sereo Old Meal. Simple, praktis, cepat, kenyang, enak, relatif. Kalau enak kemana. Jumat pagi. Udah terlalu dinginnya disini. Gak pake sleeping bag. Setelah Fajar tiba, merobek malam yang gelap, semuanya terlihat jelas. Dan akhirnya terjawab juga kenapa bukit ini disebut mirip dengan Raja Ampat. Bukit kecil yang banyak dan berjejer mungkin bisa dijadikan alasan kenapa tempat ini disebut mirip dengan Raja Ampat. Tapi tanpa iming-iming mirip Raja Ampat, pun sebenarnya saya akan tetap mendaki bukit kecil ini. Selain karena pemandangannya yang luar biasa indah, untuk mencapai puncaknya pun tak perlu waktu lama. Dan yang paling penting, dengan hal tersebut, senantiasa bisa mendekatkan dan mengingatkan kita kepada yang maha pencipta. Setelah faham bahwa cuaca di sini panas, maka tak berlama-lama saya segera berkemas dan berinisiatif untuk turun gunung di pagi hari. Walaupun sebenarnya pemandangan di sini lagi bagus-bagusnya sih untuk dinikmati. di sini panas banget nih. Baru jam 8 pagi sekarang, tapi terasa ya udah kayak jam 12 siang. Kayaknya gak bisa berlama-lama segera turun karena gak kuat. Ini panas banget, gerah banget. Padahal masih pagi. Jadi sampai jumpa di petualangan selanjutnya.